Wuhuuu, bakar semangat Bu dan akan gue bersih Asai duit aja Ini mirip banget sih Ini mirip banget Bangke Karena semalam gue baru turnamen kan Si Auntie May itu pake Xbox Jadi gue inget banget di persis anjir Lu itu gara-gara lu denger terus Atau emang lu niatin Ah, gue mau coba ah Bikin lucu-lucuan biar viewers ada yang beda gitu Yang penting kan MP Talk dulu boss Ini pertama kalinya ada bintang tamu gue itu Opening langsung beatbox Cuman jangkrik Jangkrik, cuman jangkrik Lu jadi streamer Mobile Legends atau beatboxer nih bro? Awalnya beatbox Terus belajar-belajar Bang beatbox Gak cocok Kayak orang kawan-kawan cepet kali nangkap beatbox Kalau aku masih gini-gini aja terus Ini masih gini-gini Dari awal belajar sampe sekarang Masih gini-gini aja terus Iya, masih gini-gini Oke Dulu banyak juga Bang job Belajar musik Belajar beatbox Main skateboard Pokoknya coba-coba semua hal lah Merasa kayak Ah, ini bukan bakat nih Lama kali nangkapnya mau apa segala macem Udah lah lanjut lah terus main ML Main ML, main ML, main ML Buat konten, buat konten Oke, jangkrik guys CD Ini sebenarnya Karena kita Tos dulu dong Tos Gimana kabarnya bro Baik Bang Jo Baik Ini pertama kali juga Gue ketemu sama jangkrik Sebelumnya udah kontek-kontek kan Udah Telfon-telfonan lucu dikit Gitu kan Udah denger lah suara dia kayak gimana Dan akhirnya ya kita Ngobrol juga Berarti ini Lu lagi main ke Jakarta ya Ya, lagi main ke Jakarta Pertama itu Di undang EVOS Oh di undang EVOS Iya, di undang EVOS untuk jadi great star ya Jadi Apa namanya sih? G-Star G-Star Jadi G-Star Bintang tamu Itulah pokoknya Di undang Terus udah kelar dari acara EVOS Langsung pergi untuk live streaming di GHGFM Untuk mempromosikan apa itu Killing Notification itu Oh iya Jadi agenda lu Pokoknya ke Jakarta ini bukan untuk liburan ya Bukan untuk liburan Kerja ya Liburan nanti Gak kelar ke Jogja Oh Oh berarti nanti Sekalian mau ke Jogja Liburan disana Liburan disana Atau mau jumpa fans juga? Ya kalau fans mau jumpa Bisa Yang tinggal di Jogja ya Wiss Gila Jadi Berarti kalau lu kan asalnya emang Buat yang belum tau Dari Batam Kri ya Iya dari Batam bang Dari Batam Wiss Gila Gue tuh biasanya nontonin dia ini kan Cuma di TikTok kan Iya Di TikTok kayak Don gak bang Gue tuh awalnya gak tau loh Krik kayak Banyak pro player kan Yang ngomong Don gak bang Don gak bang Ternyata maksudnya Dari elu kan Dan kalau di TikTok tuh kan Suka soundnya doang yang diambil Iya soundnya doang Soundnya diambil Terus videonya Video orang lain kan Tapi Lutfi Siregar Wah Lutfi Siregar Nama asli Nama asli ya Iya nama asli Kenapa Dari Lutfi Siregar Keren kan Lutfi Lutfi MLBB Jadi jangkrik Nah dari mana itu Krik? 2018 kan beatbox Ada belajar suara-suara unik gitu Oke Ada suara kayak air minum Terus ada juga belajar suara jangkrik Jangkrik gimana? Suara jangkrik Iya Oke Terus Bingung buat nickname apa Pertama kali 2018 itu kan Buat Ella Jangkrik Buat Ella jangkrik Terakhir-akhir gitu ya Oh jadi awalnya dari situ ya Iya lah Nama jangkrik itu Makanya dari situ Lu pake terus gitu Tapi kalo lu boleh ceritain Kita kan udah tau lah ya Jangkrik MLBB Maksudnya terkenal Dengan kekocakannya Cuma lu boleh ceritain gak nih Sebelum lu emang Awal dari lu Belum main Mobile Legends Kayak mungkin lu ada kerjaan apa Atau misalnya Lu mungkin lagi sekolah Sampai akhirnya lu bisa menjadi Content creator Atau streamer lah ya Di Mobile Legends kayak sekarang Awalnya Awalnya apa bang Kerja di Palembang Oh Kerja di Palembang Di Apa Di KM12 KM12 tau Gue udah di Palembang Jadi kerja di KM12 Sebagai helper Instalasi listrik Oke Udah kerja 2 bulanan disana Emang udah niatin Untuk beli HP Beli HP Dapet lah XR Oke Pokoknya udah Lumayan ya Udah lumayan kali waktu itu Terus Udah dapet XR Cabut Langsung cabut Balik Batam Langsung balik Batam Abis balik Batam Nge-content aja terus Nge-content Montek-montek lah Kayak gitu Udah nge-content Montek-montek Gak naik-naik Terus Sambil nge-joki juga Oke Sambil nge-joki juga Udah aku lu berarti ya Dulu Nge-joki Epic sampe Bintang 4000 dulu Oh iya Oh berarti sampe masuk leaderboard dong Belum masuk Pokoknya Targetnya Dari awal Dari awal Sampai akhir season Harus dapet 4000 Gitu lah kemarin Oh Oke 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 Terus udah nge-joki Sambil nge-content Sambil nge-content Apa Gak naik-naik Pokoknya Konten itu gak ada naik-naik Sempat putus asa Sempat Kepikin kayak Aduh apa gue Udahan aja Tapi itu lu langsung bikin kontennya Di tiktok gitu Iya di tiktok Karena nengok teman Oke oke Itu tahun berapa Krik Kalau boleh tau Dua ribu Berapa Dua ribu dua satu Oh baru Baru sekitar dua tahun yang lalu Iya lah ya Oke 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 Terus terus Udah buat konten Sempat di tiktok itu kan ada Yang nambah-nambah followers itu Pokoknya di tiktok itu Biar bisa live Harus seribu followers kan Oh minimalnya Minimalnya harus seribu followers Jadi Followers gak naik dari konten kan Gak ada FWP FWP nya Oke Udah spam banget itu padahal ya Udah spam banget Terus dari tangkap-tangkap itu kan ada di tiktok Tangkap-tangkap Biar mendapat followers Jadi ada orang live Tangkap-tangkap gitu Biar di follow back gitu ya Oke Biar follow back Terus Nyampe lah seribu Akhirnya bisa live Terus live Gak ada yang nonton Ini kan gak lu berapa angkanya Sarit Yang nonton Atau 0 banget Satu HP yang aku pake untuk baca komen Oke Tapi kurang lebih Awal-awal orang mulainya Rata-rata kayak gitu kan Iya Awal-awal mulainya Algoritmanya belum dapet juga Algoritmanya belum dapet Gara-gara belum FWP itu ya Oke oke Terus gimana lu Setelah Coba live Konten gagal berulang Coba live Terus kalian nonton gimana Rasanya saat itu Ya rasanya Pastinya Karena gak dapet penghasilan Dari live gak jelas gitu kan Kena marah orang tua Apa gini macem Kok cari kerja lah Segala macem Gini-gini Oke Begadang-begadang Kena marah Pokoknya Mau langkah dikit aja Salah di rumah tuh Kayak misalnya gini Pergi cari kerja Langkah dikit Ngurus SKCK Segala macem Gak berguna kok di rumah Segala macem Udah gak usah main game-game lagi Emang tetap cari kerja bang Iya Cari kerja dalam arti Bukan berarti Emang pengen mau masuk PT itu Jadi cuman temenin temen aja Jadi Gak ada ini PT-PT Fokus lagi Oke Fokus lagi ngonten Fokus lagi live Karena emang hobi lu disitu ya Iya hobinya disitu Oke 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 Terus Berapa lama itu prosesnya yang tadi lu ngonten Gak ada dapet FVP Live juga yang nonton Cuma lu Itu tuh berapa lama tuh Dua bulan tiga bulan lah Oh lumayan ya Pas udah masuk sebulan Adalah lapan tujuh orang Lapan tujuh orang ada Tapi selama nge-conten itu Selama nge-live streaming juga Sering ngomong sendiri Oke Ngomong-ngomong jelas Ini mati-mati Don't Mati-mati Bunuh ini bunuh Faksana emang Don't Emang gak jelas gitu loh pokoknya Jadi emang lu udah kayak coba Pikirin juga kayak Aduh gue udah pembawaan gue kayak gini aja lah Mau ada yang nonton-tonton gak Yaudah gue pokoknya Coba dulu aja gitu ya Cuma kalo lagi gak semangat ya fokus main aja nge-pust rank Kadang sambil nge-jockey juga Iya iya Oh berarti lu sambil bikin konten Sambil nge-live itu emang sambil nge-jockey juga Iya bang Oke Terus udah tuh berarti Sekitar tiga bulan ya Ingat dong lu pasti masih kayak dimana titik kayak Semuanya berubah live Ramian nonton Itu gimana tuh Kapan tuh momennya Itu momennya pas Don Gak Bang itulah Don Gak Bang pertama kali Oke Awal mula Don Gak Bang Dari Top Global Funny juga kemarin Top Global Funny 14 Top Global Funny Kan buat hidupin live streaming di ML kan Iya Terus ada orang yang nge-request Bang Strike kabel ke atas Terus aku strike kabel ke atas Sampil nge-live juga tuh Live TikTok juga Iya 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 Strike kabel ke atas Don Aku balasin juga di live apanya ML nya Don Karena di joki juga kan Epic 1 ke mythic Don Kasih data gitu kan ke customer Bener 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 Jadi sindrom Don Oh dari situ lu emang muncul juga Kayak ide untuk yang Don Gak Bang itu ya Iya Gara-gara request-request menonton Terus Itu yang bikin lu bener-bener kayak Boom Banyaknya nonton Konten rame itu karena FVP konten Atau karena Live Tiba-tiba masih kayak live Lu kayak gitu terus Orang masuk pelan-pelan FVP konten FVP konten ya Berarti ya Terus buat konten dulu Nggak ambil dari reply live Buat Kamera pinjam AP teman Terus ini main record Ambil ini record serentak Iya Jadi Kayak orang tolo lah Ngomong sendiri gitu Iya kalau konten Pokoknya Bang bunyi ini Bang Don Pokoknya dapet momen Gabungin Ke editing Langsung upload Langsung upload Momen-momennya Ih rame Disitulah rame nya Oh berarti Itu emang udah Karena awalnya Ada yang nanya Bang coba ini Bang Baru dari situ lu Kalau lagi konten Kan nggak ada yang nanya live kan Iya Baru dari situ lu ngomong sendiri ya Oh Ini nggak lu konten apa Yang bener-bener beledak banget FVP Pertama kali Pertama kali Pertama kali tuh konten Main funny Nggak pake facecam Nggak pake apa Record aja Record aja Tapi shot call Sama teman berdua Iya Udah montek Keren parah lah pokoknya Terus kamera Bang Kamera Bang Kamera Padahal nggak ada yang ngomong kan Sendiri kan Pas Rennyason Sakebum Oh iya Gue kayaknya pernah liat deh Pernah masuk Cool bed Cool bed Itu lu masih goner nggak sih Iya Iya gua Pernah masuk di action gue Itu kayaknya Iya Oke oke Sekarang dia udah Udah kece banget guys Oh dari situ berarti Emang meledaknya Kontennya disitu Ingat nggak berapa views itu Sampai datangnya udah 3,5M 3,5 juta Dari situ Mulailah orang udah banyak yang follow Makin rajin live juga Makin rajin live juga Yalah karena udah kayak Wah udah keliatan nih ya Ya gua merasakan sih Fase-fase itu juga Walaupun ya gua awalnya pro player kan Iya Cuma kayak ketika orang rame Terus banyak chat Jadi lebih semangat lah ya Untuk live tuh ada alasannya juga gitu kan Cepat pernah kena mental juga Pas live Aku Itu pas udah rame Pas udah rame 300 300 penonton Oh oke Lagi live Bodoh kali aku main tuh Pokoknya ngelawaknya pun udah garing juga Karena viewersnya terbawa suasana kan Iya iya Udah garing Oh langsung off live Langsung berhenti live 2 minggu Kena mental Kena mentalnya gara-gara apa tapi Iya gara-gara Tolong ngapain live streaming Gak guna gitu lah pokoknya Oh digituin oleh viewers-viewersnya Terus mulai live lagi Ya live diem aja Pokoknya udah berubah karakter waktu itu Sempat bangkit lagi Pas udah jalan seminggu-dua minggu lagi Oh berarti lu ada fase Kena mentalnya juga ya Karena Cuma dengan pas aku udah off itu Membangkit kan Kepribadian ku yang lebih ganas Oh Jadi dateng orang Orang itu kubacotin Oh Jadi ya Belajar Belajar bener-bener Itu pun karena lu sempet ambil Rehat dulu lah ya Iya ambil rehat juga Karena kalo gak jadi Bawa pikiran juga kan Oh sempet kena mental juga Terus lu selama kayak Kena mental itu Kayak pass off Bener-bener gak live stream Gak ada konten sama sekali Gak ada konten Bersih Gak ada ngapa-ngapain Paling kan ngejoki aja Di luar live Biar ada Kasih ke orang tua Biar Biar senang lah Biar Karena Dari game misalnya Soalnya kan dari game Kemarin gak ada Dapat duit Untuk apa Segala macem kan Bapak-bapak gak kerja juga kan Jadi pengennya kerja lah Jadi dapet duit Dari joki Kasih orang tua Oh jadi Secara gak langsung lu Tulang punggung juga ya Iya sekarang Udah apa All in Udah all in banget ya Pantes lah mungkin ya Kayak paham mama Ya lu ngeliat lu main game terus Halah langkah dikit Jatuhin barang itu Pasti dimarahinnya Udah kayak mau dicoret dari kakak kayaknya Iya udah mau dicoret Asli Cepat diusir Diusir juga Oh iya Dua hari gak di rumah Diusir itu Diusir sama bapak Balik ke rumah karena mama telpon Itu selalu diusir kita tinggal dimana Tinggal rumah teman Rumah teman Disitulah Sampai Pokoknya udah diusir Ah bodo amat main ngejoki Pokoknya emang fokus Bisa aku need the game Bisa Karena niatku baik untuk Nyari duit juga Nyari duit juga Dari apa yang aku Hobikan Hobikan bener Tapi sorry Kri Lu umur berapa sekarang Sekarang 22 November 23 Oh Masih Itungannya masih lumayan muda ya Iya Masih lumayan muda Tih pas lu Itu Umur-umur orang Kalau misalnya pas masuk kuliah Gitu ya Pas lu udah emang kerja Tapi Kan biasanya Anak-anak muda lah Kan ada tuh Biasanya kayak plan SMA Abis SMA mau ngapain Mungkin di luar game Ada gak lu kayak keinginan Misalnya lu pengen Lu tuh kerja apa Pas tamat Pas tamat SMA kan Berarti kan Pokoknya gak ada niat kuliah Karena aku Bodoh kali di sekolah bang Oke Tinggal kelas aku Oh iya Tinggal kelas berapa kali Sekali di SMK Oh sekali aja Oke Di SMK malu kali tuh kan Bener-bener Cuman Ya pokoknya udah tamat Sempat kerja PT Pas udah tamat Sempat kerja PT Empat bulan Langsung Udah Cabut aja Gak ada resen Gak ada apa Langsung cabut Gara-gara Ya gak suka aja Apa Kerja gitu Kerja gitu-gitu aja Gini-gini aja Apa ini aku bilang kan Cabut langsung Terus main game-main game Udah main game-main game Adalah tiga bulan Itulah di Palembang tuh Udah tiga bulan nganggur Ke Palembang Karena mikir juga Device kan Iya Bener-bener Berarti gak ada kepikiran kayak Pengen jadi apa Atau apa ya Bener-bener hobi lu saat itu Ya emang main game Dan lu merasa Oh gue bisa menghasilkan Dari game ini Iya Merasa punya potensi Sempat mau itu juga Trial Cuman gak ada channel Iya gak ada channel Aduh Udah jago kali aku nih Udah bisa lah ini masuk EVOS atau RRQ gitu ya Oke oke Udah gak ada channel Udah lah Ngejoking-ngalirah ya Ngejoking Ngejoking Tapi kan biasanya ada Kayak dari tim-tim Misalnya contoh lah Kemarin Aura Ada open trial Gitu-gitu Gak pernah coba Ngelamar atau apa gitu Gak dapat Gak tau Dimana Nengok Instagram ya sih kan Ya nengok Instagramnya Kayak udah full Oh Karena ada juga Fullnya full kan Iya 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 Kena-kena kayak gitu Kalau misalnya Dapat channel telat terus Oh Ketinggalan gitu ya Ketinggalan berita Jadi belum pernah sama sekali Lu coba trial Di tim mana gitu ya Belum pernah Kalau masuk tim-tim squad Yang pro player juga Tapi Bukan yang sampai kayak Aura Yang bukan tim MPL pernah Belum pernah juga Masuk emang gak Cita-cita Cita-cita Anak kampung Masuk Ngelamar lah Langsung mau kayak gitu Gak ada tahap Gak ada tahap Kayaknya langsung tembus ya Karena gak tau juga kan Apanya Flownya gimana kan Harus gimana dulu Bener-bener Jadi Langsung tembus aja lah gitu Iya sih Karena ya Maksudnya kayak Orang-orang Gak semua orang tuh Bisa tau kayak Flownya tuh harus Kemana dulu Gitu kan Harus ngapain dulu Jadi Ya banyak lah Pasti kayak udah jago Wah ini Gue Masuk Evo sih Bisa sih Tapi Lu Kalau kita ngomongin Mobile Legends ya Role pertama lu apa? Kan lu terkenal gar-gar main funny Perangkuk Maksudnya role aslinya Kalau lu joki kan Pasti ada role Pasti kan Lu mainnya apa biasanya? Pertama kali? Iya Kagura Karena ngok lemon Karena ngok lemon Pokoknya udah jago Kagura itu Ditongkrongan diakui kali Kagura Itu lu main Season berapa tuh? Aku main season 2 Season 3 bang Pokoknya pas Turtle sama Lord hadapan Itu season 2 ya? Iya season 2 Berarti zaman Ya bener Kagura Kagura-Kagura Kita masih sendirian di mid kan? Ah udah lama juga lumayan ya? Udah lama Cuman Waduh sekarang aja Main terus tuh Gak ada off-off sama sekali Iya main terus Oh berarti lumayan ngerasain Kayak transisinya Dari yang gak ada item jungler Iya Ada item ROM gitu kan? Wah player lama guys pantas Udah mikirnya Masuk EVOS langsung Oke tapi emang jodohnya mungkin di Dunia konten Streaming gitu ya Tapi Awal mula Lu live stream Di tiktok kan Lu bikin konten juga Nah pas awal mula live stream tuh Lu livenya Pake muka Atau Apa Main doang? Screen record aja Oh screen record doang Jadi cuma kayak ngeliatin game-gamenya doang Iya sama suara Hidupin mic Yang akan mic dari HP Oh Ada muka kecil gitu gak? Kalo kayak si pascol kan Dulu dia Ada muka kotaknya itu kan? Itu di Android yang bisa Kalo oh iya lu iPhone ya? iPhone Jadi Langsung itu Layar aja Layar aja Bener-bener ngeliatin skill Sama bacotan ya Berarti ya Terus Baru tuh Udah ada facecam gitu-gituan Ya pas udah ada facecam Itu di Isa nonton Luminar Oh Gue pernah liat tuh kayaknya Iya Lagi live-live Ini kan Muncul Donate Dari HP komen Ada 2 HP yang udah beli Emailnya 5 juta dari Luminar Pro Pesan Beli Facecam Kri Terus di Di TikTok Di GIF juga GIF-GIF besar Oleh Isan juga? Si ngapa lah itu Gak tau lagu Oleh si Isan juga atau Si Isan juga? Isan juga Itu Mama langsung ku panggil Pas Lucky Live Mak Di 5 juta mak Dari Isan Don gak Bang Isan Don gak Bang Isan Don Thank you Bang Isan Itu sebelum itu bang Aku tuh udah sempat Don mental Udah Gini-gini aja aku Sempat lagi tuh Tahap kedua Gini-gini aja Tiba-tiba Isan nonton Itu sempat udah berpikir Ah gak live lah Gak usah live lagi lah Ngapain lah Pokoknya udah pengen cari kerja lah Udah buntu kali otak Karena merasa gitu-gitu aja Datang Isan Facecam Penyemangat lagi Berarti Isan tuh Secara gak langsung Menjadi penolong juga Pas saat itu ya Jadi yang bikin lu Apa namanya Dapat mental balik lagi lah ya Tapi Selain Isan kan Pasti ada juga yang harus Kayak lu Beli apa Cari apa gitu kan Maksudnya bukan Facecam doang Karena pas lu ngumpulin modal itu Ya Untuk beli equipment Untuk konten segala macem Itu gimana tuh Itu gabung sama uang joki Tabung juga Pokoknya presenter ke mama Presenter uang nabung Bilang ke mama juga Aku masih bisa nih mak Lama-kelamaan kan Karena aku Itu terus aku bahas Gak ada bahas-bahas PT lagi Ya Makin lama makin percaya Karena ada juga Setoran tiap apa kan Walaupun belum ada Kontrak pasti Iya Kan itu kan Orang tua kan yang tau ya Orang tua dulu kan Bukan bukti Ada kontrak gitu Baru dibilang kerja kan Kalau orang-orang tua dulu Oke Tapi Selain dari joki Kalau joki kan ya Gue juga pernah lah ya dulu ya Itu kan Joki juga Bang Jo? Joki juga dulu Pernah Semuanya Tapi karena dulu gue masih fokus banget Ke pro player Bukan ke pro player Ngejar top global Biar di lirik tim kan Ya harus gitu dulu ya Ya harus gitu Jadi jokinya tuh Aduh dikit-dikit banget lah Biasanya tuh akhir-akhir season doang Kalau emang Udah orang jarang ngepush Baru joki dulu Nah ya gue tau lah Maksudnya penghasilan joki Ya oke lah ya Tapi gak sampe yang gede banget Kalau lu gak ngerobot Ya harus ngerobot Ya harus ngerobot Itu bener-bener tidur dikit doang Nah ada lagi gak? Maksudnya kayak Income atau Pendapatan lu Selain dari situ Kalau pendapatan Dari Lita Oh Dari Lita Bang Jo Oh pasar itu lu juga udah Buka orderan gitu-gitu? Ya pas udah Lumayan FVP yang konten di awal Pas berjuang gitu Oke oke Terus ada yang membuat naik lagi Lita lah Lita? Ya aku main sama orang-orang Lita Itu pas awal-awal Lita Udah main sama pro player gitu Atau Masih kayak terima orderan dari Orang-orang yang download Orang yang order gitu Aku tuh main sama Kreator-kreator yang Di atas aku Saat itu Oke Aku order dia Terus aku main Buat konten Makin naik nih Iya Oh jadi lu juga yang order Mereka-mereka ya Iya Makanya dari situ ya Itu kayaknya kayak Collab-collab juga lah ya Iya Izin juga ke dia kan Oke oke Untuk jadi konten tiktok Siapa aja yang pernah lu ajakin untuk bikin konten Bless Bless tuh yang Itu untuk kreator Oh yang Isunshin ya Yang Isunshin Oke Bless, Moskov, tiktok Terus Sky25 Sky25 tuh yang funny bukan? Iya funny Oke Kalau pro player Iya Kalau pro player Skylar Oh Skylar pernah? Iya Skylar Skylar Terus Clay Donke 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 Si Raja Babi ya Raja Babi dulu Dia Dia tuh Donke Baru jadi Raja Babi Sekarang Jankrik namanya Oh sekarang namanya Jankrik? Jankrik namanya Ganti-ganti terus dia namanya Oh berarti Lu udah banyak lah ya Main sama pro player juga Udah Udah Oke Disitu Ya disitu Nama lu di Lita juga makin gede Terus Konten juga makin naik Karena sama pro player Makin naik Sama Yang order juga jadi makin banyak ya Iya Pokoknya Lita berpengaruh lah Bang Dalam kontenku juga Oke 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 Jadi ini Ada hadiah Bang Jo Apa tuh? Ini hadiah lu bawa dari Batam? Dari Iya dari Batam Dikasih Lita Oh ini Iya ini baju Ini apa nih Hadiahnya ini dalam rangka apa nih? Ya pengen ngasih Bang Jo aja Pengen ngasih gue aja Atau ada kayak mungkin biar gue order lu Ya wajib lah nanti malam Harus dibilang Nanti malam lu bakal Lu kalo buka orderan gitu biasanya kapan aja Krik? Malam lah Malam selalu? Setiap hari? Iya kadang Sambil live kadang gak malam Oh ini lucu banget sih guys Ya Lita mah gue juga Lumayan berpengaruh lah Di karir gue juga Lita Ya berapa kali kan Maksudnya kayak gue Buka orderan Lita Dari Lita gue banyak ketemu cewek-cewek Playernya pun juga jago-jago kan? Apa? Playernya jago-jago juga? Playernya juga jago-jago gitu Maksudnya kayak gak yang sabun-sabun gitu ya Thank you banget ya Teman mabar Lita Indonesia Kelinci Gede Tapi Kalo ngomongin Lita Kan biasanya kita itu Selain mabar sama yang jago Atau cowok-cowok yang mabar kan Biasanya kan kita juga kadang order ciwi-ciwi kan Nah untuk bucin-bucin loh Nah bucin-bucin Lu biasanya Lu pernah gak ada pengalaman mungkin sama ciwi-ciwi Yang teringat banget Sering gak lu main sama ciwi-ciwi? Sering Oh sering? Pokoknya Dia kalo main sama aku tuh Kecanduan ya bang Oh Kena don gak bang? Aku candu banget sama donmu bang Aduh apa itu? Candunya tuh bener-bener kayak Aduh candu banget bang gitu ya Kalo aku yang order mereka cewe ini Bukan aku yang kecanduan Dia yang kecanduan Tapi Selain don gak bang Kalo dari skill nih Candu juga gak mereka? Candu juga Karena kan bisa main juga Iya Bukan sekedar Lawak lah Iya ya Tapi dia yang jago sih guys Nanti gue bakal challenge dia juga ya Karena gue penasaran nih Jago siapa tau kan Cuma don gak bang Gak tau nya bukan dia yang main Kan ada sebelahnya yang main Udah jadi ya Tapi gak lah Itu kan keliatan lah Kalo Mobile Legends main beneran atau Enggak kan Berarti Tapi kalo ngomongin Lita ya Lu udah Lumayan berkecimpung di Lita tuh udah lumayan lama juga berarti ya Udah Pengalaman paling seru Paling lu gak pernah lupakan lah Selama lu main Lita Pengalaman Main sama scalar lah Sama scalar? Iya Pokoknya scalar itu Enak kali main sama dia Oke Enaknya gimana? Jago kah? Dia jago Oh juga jago Hehehe Cosa kali udah ararki jangkrik ya Jangan bilang-bilang bang joa Lu kalo masuk pro player Kira-kira role apa lah? Lebih ke Sekarang Rom Lebih enak rom Rom rusuh ya Di turnamen Juara-juara satu warga main rom Main rom? Oh siap berarti nganti Naomi ya Naomi? Ararki jangkrik Oh sama scalar Skylar itu ya Dari semua pro player Kalo misalnya gue main Mabar Atau nobar MPL ya Paling sering tuh Dia ngikutin lu Iya Skylar paling sering Kayak bang leer Pria misterius bang leer Don galer Itu gara-gara Dia main Lita sama lu juga ya Iya Oke Tapi ya banyak juga lah Selain mungkin dari Sama Skylar juga Kenangan-kenangan Apa? Kenangan-kenangan lain Sama Lita juga kan Kayak dari Lita Bisa mabar sama Rek Sama Eko Pernah juga tuh Aku sendiri yang Apa? Yang public Mereka M1 semua Oh iya Empat M1 Satu public aku lah itu Oke 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 Nah lu kan berarti emang Apa namanya Berangkatnya juga dari Bawah juga lah ya Iya Dari bawah Sampai akhirnya ya Lu tadi main Lita Ketemu pro player-pro player juga Koneksinya tuh dari situ Dapet juga ya Dapet juga Lu ada saran gak nih Sebagai creator Atau streamer Yang udah Sukses lah sekarang Siapa yang gak tau Jangkrik gitu kan Untuk mereka yang mungkin Baru mulai streaming Baru mulai bikin konten gitu Ya saran aku sih Untuk yang Content creator yang baru-baru merintis Yang masih kecil Itu Main aplikasi Lita aja sih Oke Karena Bisa kita order pro player Oke Content creator seperti Order aku Iya Untuk collab dijadiin konten Untuk kalian Oke Jadi ya itu tadi lah ya Berarti ya buat kalian semua Yang pastinya mau bikin konten Sama jangkri Bikin konten sama pro player lain Gitu kan Ya bisa order Terus bikin konten Langsung aja download Aplikasi Lita Jadi bukan cuma hanya Orang yang mau cari jasa teman mabar ya Tapi Teman ngobrol Teman ngobrol Juga Slip call Slip call Teman bikin konten Nah Gitu kan Jadi bukan hanya untuk orang yang buat fandom Tapi buat bikin konten pun bisa banget Gitu ya Langsung aja ya Jadi Linknya di sini guys Di bawah Di bawah Di pin komen atau di deskripsi Kalian langsung aja Download Ini Tapi krik Lu kan sekarang Posisi Udah Dikenal banyak orang lah ya Ya Follower sekarang berapa followers tiktok Sekarang 1,2 Baru naik tadi 1,2 juta Tadinya 1,1 1,1 Wah Sekarang kan pasti kayak udah banyak banget yang tau lu Ketika lu awal ngerintis kan pasti ada aja kan yang kayak Strugglingnya Ada kayak lu merintis Pusingnya gimana Nah setelah lu udah di atas kayak sekarang Udah terkenal gini Ada lagi gak? Masalah lagi gak? Masalahnya Paling kayak Apa misalnya lu Dikenalin banyak orang jadi gak nyaman Atau gimana Atau mungkin masalah kayak Aduh Gue harus ngapain lagi Itu dia tuh Gue harus ngapain lagi Oh gue harus ngapain lagi ya Karena di tiktok kan Live 10 ribu yang nonton Banyak gitu Sampai 20 ribu Oke Jadi kalo Aku nih abosan Dengan karya itu-itu aja Lagian juga gak ada pesaing kan Iya Kalau di tiktok tuh paling atas Bukannya gimana kan Dulu kan pas masih 700-800 viewers Jadi Aku harus ada Harus ngejar Bless nih Jadi ada pacuan Oke Kalau sekarang ini Jadi Main-main Biasa aja Jadi Pokoknya gak ada pesaing lah Jadi gak semangat Kayak Kurang ada yang emang Mau dikejar Gak ada motivasi lagi Itu mungkin hal yang sama Yang dirasain oleh Orang kalo juara Kalo juara Jual satu yaudahlah Gue Misalnya juara satunya udah banyak turnamen Gitu kan Gue harus dapetin apa lagi Berarti itu yang lu Menjadi masalah juga ya Makanya Move ke youtube live Jadi di tiktok Only content Sekarang live nya di youtube full Iya di youtube Kenapa? Gara-gara itu tadi? Ya gara itu tadi Mau coba Perang lah di youtube Oke 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 Makanya ya dikasih tau juga kan Yang di tiktok gue live nya sekarang Di youtube Di youtube ya Gitu ya Biar ngejar juga kan di youtube nya gitu ya Di bio juga Juga dibuat Live nya juga dibuat Info live Follow IG Terus ntar dari IG Tau laling youtube kan Iya Tapi lu kan live di youtube Tiktok Udah pernah ngerasain lah ya Sejauh ini lebih enak dimana live? Lebih Kalo misalnya Semangat kali Membara kali Di tiktok Oke Karena bocil tiktok Pengennya aku ngomong terus Berarti lagi semangat nih kan Iya Jadi ngomong-ngomong terus Pokoknya gak ada berhenti tuh Diam 3 detik Dibilang streamer cuwe Jadi lu bener-bener non-stop ngomong ya? Iya Jadi kalo sekarang di tiktok itu Satu jam Satu jam setengah paling lama Iya Iya Kalo misalnya udah mulai Mau live enjoy youtube Oh youtube berarti Lu membawa Persona yang berbeda ya? Iya Cuman kadang ada kebawa-bawa tiktok juga Oke Tapi lebih yang lu kalo youtube tuh Ya lu apa adanya lah Iya Yang lu lebih pengen enjoy Gitu ya Tapi sejauh ini di youtube Gimana? Feedbacknya? Penontonnya apakah udah sama kayak tiktok? Kalo sama masih tiktok lah Masih tiktok tetap lebih gila ya Kalo di youtube Itu lebih enaknya misalnya kalo kita Toksik gak sengaja Gak kena Gak berhenti livenya Kalo di tiktok berhenti Oh iya Misalnya Oh gitu lah pokoknya kan Anjing aja Selesai Selesai? Selesai Bisa jadi Langsung livenya diberhentiin Kena strike itu gak? Kayak kena teguran gitu gak? Iya tiga hari Satu Satu minggu Abis itu lama-lama ilang Akunnya? Maksudnya Akunnya gak bakal ilang Tiktoknya Live tiktoknya gak bakal Bisa lagi Oh Kalo misalnya Kalo semakin sering Ya ampun Berarti harus jadi Abang-abang yang sangat sopan ya Di tiktoknya Jadi itu Susah ya Kadang kita kalo keceplosan kan Agak Agak susah ya Apalagi main solo Gak mungkin gak reflect Iya Aduh Itu kan Menodai Warga asli Land of Dawn Oke 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 Aduh Tapi Ya lu kan banyak banget Celotehan-celotehan Kalo lagi di konten Atau lagi live gitu kan Salah satunya ya Dawn gak bang Sama Sama Apa sih gue inget tuh Yang gue nontonnya geli banget Karena aku adalah apa Gimana gimana Gini Suara kajak Yin Suara Yin Banyak pokok suaranya Coba-coba yang lu semua Udah lu hafal Cyclops Gak lu tuh bisa kayak Bridgingnya kesitu gimana sih Kayak awal mancingnya itu gimana Gak tau muncul lah ya Sekilas di otak Oh spontan ya Artinya Itu kok bisa bang Tangannya cepet banget Itu karena aku adalah kekuatan Dan wujud asli Cahaya Itu martis ya Itu kajang Oh itu kajang Kalo martis 3000 war Another single Wabivah Hancur mirip banget lagi Tapi karena Mungkin karena lu beatbox juga ya Biasa orang beatbox kan Itu kurangan tuh buka gitu Kayak bisa ngapa-ngapain Iya Liru-liru suara hero Suara orang tuh Bisa Mirip banget sih ya Sumpah Terus apalagi Cyclops Kalo Cyclops mancingnya gimana Enggak itu pas lagi draft Bang Gomen gue kan Bang suara Cyclops Never seen someone Hands up with one eye Planetary movement Give me magic Stars Are my eyes When you smile In his movement Don't run Lo mirip banget cok Tapi lu Itunya Inggris ya Bukan Indonesia ya Ya karena Inggris Karena Inggris Tapi yang Yin Kalo Yin gimana Aku adalah Yin Dan tidak akan pernah berubah Apapun yang terjadi Hancur Itu kenapa kalo Yin Indonesia Gak tau Terlintas kayak pikiran aja Kan apa Kok Bang bisa jago banget Gak berubah-rubah Iya Sampai Itu kan pertamanya komen goib Terus sampe diulang viewers Bang kok lu bisa gak berubah-rubah Mancing aku biar ngomong Yin Oh Karena aku adalah Yin ya Tidak akan pernah berubah kan gitu deh Apapun yang terjadi Terus apa lagi deh Satu hero lagi Fanny masa lu gak tau Fanny Sir What's up come on Gitu aja Gitu ya Apa lagi yang kocak-kocak Ya suaranya lumayan susah lah Dairot Oh Dairot Dairot gimana ya Serusnya tamus Tidak mengajarimu Cara berkorupsi Oh iya Enggak itu kan Itu Suaranya Ada yang daber Di apain Di koruptor-koruptorin dia Terus Iceboard Wuhuu Bakar semangat bu Dan akan gue bersih Asai duit Ini mirip banget sih Ini mirip banget bangke Karena semalam gue baru turnamen kan Iya Si Anti May itu pake Xbox Jadi gue inget banget Di persis anjir Iya mirip ya Lu itu gara-gara lu denger terus Atau emang lu niatin Ah Gue mau coba ah Bikin lucu-lucuan Biar viewers Ada yang beda gitu Gak ada itu Pokoknya semua yang di itu Konten gak ada debrief Gak ada ya Organik bener-bener semuanya Iya Spontan semuanya Mau Kalo misalnya di Youtube Lupa record Rekam layar untuk ambil klip Rekam layar pake iPhone Oke Kalo di TikTok ambil reply Ada rewired reply Tapi kalo di blokir Misalnya berhenti lah Karena toxic Atau Sexual criminal gitu Iya Itu Gak bisa diambil reply Makanya Sering terjadi gitu Walaupun lebih banyak momen itu Oh kalo TikTok gitu ya Iya Kalo di blokir Gak bisa ambil reply Oh Oke Oke Spontan Semua yang itu Don gabang apa T-man apalah Ah ya T-man itu trigger mental Trigger mental Itu karena Itu leo murphy kan Tas-tas-tas kan Iya Ditastasin Apa itu ditastasin Gak keren gak liat gue Trigger Berarti itu trigger kan Trigger Terus kayak Eh serang dia biar hilang flickernya Ngetrigger flickernya Gitu kan Jadi kalo Reger-regal itu aku buat Reger mental T-man Iya kan Kena mental nih Kena mental T-man Tapi Paling gue tetap Favorit gue Hero sih Suara-suara hero tuh Menurut gue Ini Bangke banget Gitu bisa Mirip banget Itu Kok lo bisa hafal sih Maksudnya kayak dia ngomong apa Gue aja Sambil detik ini Gue gak tau Gusion ngomong apa Gusion apa cua Magik life A mind But my blood Follows my heart Kok lo bisa hafal Gimana ya bisa hafalnya Gue sering denger terus gitu Ya mungkin sering denger terus lah Pas draft pick Iya Pas Apa mau beli hero Pokoknya Terlintas aja deh otakku gitu bang Oh bisa gitu ya Cepet banget ya Keren sih keren sih Gitu Gitu Bisa lah suatu saat Siapa tau kan Mobile Legends Hero baru Aku jadi number Jadi number dia Bisa dong Bisa ya Bisa Karena kan itu juga suara orang semua kan Suara hero-hero itu kan Jadi ya Pasti Suatu saat siapa tau ada hero apa Butuh dubber yang pengen suara apa Ya Moonton Jangkrik Bersedia kan Bersedia Moonton Iya Aduh Iya tapi Sesuatu yang kadang emang munculnya spontan Kayak tiba-tiba Kayak gue waktu itu freestyle dulu bos Iya freestyle dulu Iya Itu emang Itu yang penonton tuh biasanya suka Gitu ya Karena ya Bener-bener kayak Pas banget Momennya juga Apa Dengan ngeles-ngeles gitu Jangkrik ini jago ngeles Misalnya Ini efek sana wajib mati ya Iya Kok gak mati bang Nanti maksud gue ya Iya Gitu Ngeles-ngeles gitu lah Gue suka liat sih Lu misalnya Ini dapat nih dapat nih Artinya gak dapat Pinggirnya Kalau perangku Tarik flicker sup Gak dapat Pinggirnya ya maksud aku Dapat Dapat pinggirnya Gitu Oke Tapi pengalaman terburuk lu lah Mungkin Selama lu live selain yang tadi Terkena mental Atau Ada apa gak Pengalaman terburuk Mungkin kayak lu Dari viewers Gimana Yang bikin lu mungkin kayak mikir Aduh Capek juga ya Live kayak gini Atau paling cuma kayak Kena mental itu doang tadi Iya kena mental sama Kayak misalnya Lagi ya asik-asik live Datang perusuh pertama Pures yang lain Ikut ngerusuh Jadi apa sih kalian Kayak misalnya Salah ngomong Aduh aku mati Gara-gara lagi Gara-gara azan gitu Misalnya aku salah ngomong kan Kemarin Iya-iya Itu sebenernya aku mau ngomong Aku mati Aduh Inilah guys Kalau main Pas lagi azan Aduh aturan kita off live guys Aku mau ngomong gitu Cuma karena spontan Aduh mati Gara-gara azan Langsung diungkit-ungkit terus tuh Seminggu Seminggu Makanya Udah Seminggu tuh Rehat dulu lah Seminggu lagi Itu pas udah lumayan naik lah Jadi aman aja Paling ya Itulah ya Susahnya ya Provoke-provoke ya Provoke itu Yang suka Kalau di Itulah beda sama di Youtube Aku rasain Kalau di Youtube Misalnya apa Cepet move on mereka Lebih ngerti Lebih ngerti Karena Pake Gmail kan itu Buatnya tuh 17 tahun plus kan Dalam TikTok kan Lu siapapun bisa Iya Bener-bener Beda penonton ya Beda Cara mereka Ya audiensnya juga Ngeliat Tapi ya Masing-masing platform Pasti ada Plus minus lah ya Iya Oke Tapi sejauh ini ya Masih bener-bener enjoy Untuk live streaming Untuk bikin konten Atau ada lagi gak nih Kedepannya lu pengen Coba Kembangin apa Bikin bisnis apa Biasakan gitu kan Itu pasti ada sih Bang Jo Oh ada Kayak mau Inilah mau vlog pertama Sama Bang Jo Berjalanan ke Jakarta Oke 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 Oh jadi bikin vlog-vlog juga Gitu ya Jangan lupa guys Dicek ke channel Youtube Lu apa channel Youtube lu? Jankri ML Instagram, TikTok, Youtube Sama semua Sama semua ya Biar orang gak sulit nyarinya juga Untung aja belum ada Yang duluanin Cuman Facebook udah ada yang apa Udah ada yang palsuin Terus live lu di replay oleh dia ya? Di replay Iya Facebook paling susah sih mas Gue aja Gue lagi no bar MPL aja Ada yang bikin juga di Facebook Facebook tuh susah Untuk ngilanginnya gitu loh Soalnya kayak Misalnya kita suruh report aja Belum tentu ilang gitu Iya channelnya pun juga susah Dimana kan? Iya Melaporinnya gimana Betul 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 Berarti ya sekarang pengen coba Explore di Youtube lah ya Konten konten segala macem Terus di TikTok Udah di band apa bang akunku? 7 kali balik lagi Balik terus? Balik terus? Pokoknya pertama di band Lapor Susah tuh pertama kali Karena masih belum naik-naik kali kan? Iya 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 Terus live lagi Live lagi buat konten Itu kalo masalah di band akun tuh Masalah konten Bukan masalah live Oke Kalo live ya masalahnya Live permanen gak bisa Gak bisa Permanen di bandnya Kalo konten ini kena aja di akun Jadi otomatis gak bisa live juga kan? Iya betul Iya Jadi aku udah di band Adalah 7 kali di band bang Gak tau penyebabnya apa? Ya karena konten Mungkin konten aku ada yang toxic Di koreksi manual Bukan buat lagi Jadi kayak misalnya Anjing Anjing Misalnya gitu Itu di koreksi manual Manual sama Apa? Orang TikToknya ya? TikToknya Muak dia nengok aku kan Bandnya lah ini Balik lagi band lagi Balik lagi Oh Saya bless Kalo gak salah Dua kali di band gak balik lagi Ilang permanen Aku balik terus Untung aja Untung lah ya Ini kuat Makasih yan bin TikTok Oh berarti TikTok itu mungkin kayak Bener-bener ngejaga audiensnya Dan Apa ya Mungkin dia tau juga Kalo dari secara umur Kayak audiensnya mungkin Banyak yang dibawa Gitu kali ya Karena kalo Youtube ya Lu kayak gitu aja Ternyata penonton udah Pada ngerti juga sih Kebanyakan ya Oke oke Berarti ya Itu tadi ya Pengen kembangin Youtube Kalo bisnis Kan lu Katanya hobi Beatbox Tadi awal Hobi skit juga gitu kan Ada gak? Maksudnya kayak Kepikiran tuh bikin bisnis lain Ya mungkin Joki lah Jokian Oh bikin joki Store joki Oke Kalo diamond Belum lah Masih diamond orang Diamond orang Masih Store joki juga Karena dulu berangkat di joki juga ya Oke Ya paling sekarang gue mau tanyain beberapa pertanyaan yang udah disampaikan oleh para followers Udah pasti banyak banget Mungkin ada yang nyuruh lu bakal jadi gini lagi ini Dari Anak Gila underscore Pernah ada tawaran jadi BA esport gak? Nah Biasa kan kayak streamer, content creator Uh naik gitu Biasanya ditawarin jadi BA Dari lu ada gak pernah tawaran? Ada Oh ada juga? Iya Siapa? Kalo BTR talent BTR talent? Evos Kemarin nawarin Cuman Kayak bercanda gitu belum pasti lah Tapi mungkin kalo aku iya bisa jadi iya tuh Oke Cuman nanti lu yang tunggu dulu Yaudah Kri Lagian bercanda-bercanda aja katanya Oh Kalo iya katanya serius ya Iya Oh berarti Ada beberapa tim lah yang udah nawarin Iya Cuman dari lu belum mau? Belum mau Alasannya Kalo boleh tau kenapa Kri? Ya karena Mungkin kalo BA itu gak seleluas aku berkarya kayak sendirian Oh oke Kayak misalnya kamu harus gini, harus gini Ya harus gitu kan Iya Kalo sendirian kan Gak live, gak live Gak buat konten gak apa-apa Kayak lebih bebas berpikir Banyak waktu Oke 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 Lebih kayak gitu ya sih bang Oh lu udah pikirin ya Maksudnya kayak emang lebih Gue merasa sekarang Sesuai dengan Baju yang lu pake ya Iya bang Independent ya Independent Iya lah kalo Orang biasanya udah nyaman sendiri Udah bisa itu ya Lebih menikmati Sekarang juga gitu ya Iya Oke Terus Next Dari Akai Sejak kapan jago Manfani Terus Manfani ngeliat siapa Kalo Manfani Belajar pertama kali liat Limit Mikasa Woy Era kita ya Iya Player lama masih tau guys Limit Mikasa Oke Terus Zabnu Zizuan Anjir Mikazu Mikazu Aduh gue lupa lupa Zabnu tau Zabnu Sementara gue juga Zizuan Terus udah berkembang Nengok Duiwoy Duiwoy Makanya senang kali Sama Duiwoy Karena guru Oke Itu sebelum Duiwoy Jadi Duiwoy Atau masih Noob Queen Noob Queen Noob Queen Ikutin kali tuh Duiwoy dulu Iya iya Masalah Apa Masuk di MpTol juga deh kan Masalah Noob Queen Duiwoy itu kan Oh nonton juga lu Nonton juga Oh ini rupanya Noob Queen Iya iya Karena dia tadinya Bener-bener skill doang kak Iya Gak ada kayak face reveal Atau apa gitu ya Oh oke Nonton Duiwoy baru Sampai sekarang makanya udah bisa Iya Pokoknya lebih banyak belajar dari Duiwoy Kalau yang lain itu Nengok strike kabel Apa Perpindahan kabel Penempatan kabel aja Cara ngebantainya gimana Kalau Duiwoy Emang betul nonton Ngikutin Gimana Hal-hal kecilnya Farmingnya gimana Cara menyerangnya Emang Duiwoy lah 50% belajar 50% ya Terinspirasi banget dari si Duiwoy ya Iya Coba kalau penonton lu lebih seneng ngeliat Lu main Fanny Atau Franco Atau ada hero Apa lagi Paling seneng mereka Franco Fanny Dua itulah ya Iya Ini lagi viral itu Yang 15M Video aku main Johnson Terus New Johnson Gitu aja mereka tuh Oh Tergantung mereka yang habis nonton apa Gitu ya Tapi hero-hero yang bukan yang kayak MM Kalau MM kan cuma Farming for me Oh memang Cloud Oh ya gue udah liat juga ya Cloud Berarti harus hero-hero yang montik-montik ya Mereka suka ya Iya Enggak cuma kalau kayak lu main Hanabi Cuma kayak gitu-gitu Pokoknya MM yang freestyle Hyper yang freestyle Tank yang freestyle Biar suka mereka yang tinggal Biar keliatan lah Pasti kayak Ada hiburannya juga Gitu kan Oke Next question Dari RayXY16 Lu terinspirasi buat streamer dari siapa Dan gimana rasanya pas awal jadi streamer Tadi kan rasa jadi streamer Udah lah dijelasin tadi kan Pas awal-awal gimana lu Merintis Cuma kalau terinspirasi nih Kalau terinspirasi pertama kali? Dari siapa? Kan biasa kita kayak jadi pro player Jadi streamer Itu kan gara-gara kayak Wah Just no limit nih Misalnya youtuber gitu kan Kalau lu ada gak? Dari temen Temen juga Setempat Dia live streaming Coyan namanya kan Dia live streaming Aku Jadi pengen live belajar dari dia Live streaming Itulah yang tangkap-tangkap followers Itu biar bisa live streaming Iya 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 Apalagi tadi? Ya itu doang sih Yang masih kayak yang terinspirasi dari dia Berarti bukan dari streamer gede Atau siapa gitu ya Ya udah dari dia Terus ya liat-liat streamer juga Kayak mana caranya segala macem Mungkin kayak acara Setupnya kayak gimana Iya Setelah ya tadi Ada Isan tadi gitu kan Iya ada Isan Oke 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 Apa ya? Coba gue cek Mega kill Eh apa ya? Emang ada? Ya itu juga sering kubariasikan Bang Jo Kayak misalnya Double kill Triple kill Mega kill God lock Itu aku variasikan tuh Kayak misalnya Udah ngukil banyak kan Terus God lock Apa sih Bang Kri? Arti God lock God Tuhan Like itu suka Jadi kalo digabung Tuhan suka ya Oh itu makanya Kalo mega kill Mega itu ketua guil Oke Kill adalah membunuh Jadi kalo digabung Membunuh mega Facecam Bang Facecam Bang Langsung matiin facecam Astaga Berarti dari situ Mega kill Iya Kadang variasikan Mega itu megatron Disepticum Roran Betingka Betingka Kayak gitu aja Bang Jo Berarti lu tuh sering dari Ya hal-hal yang udah ada Cuma lu bikin Lucu aja gitu ya Bikin nyeleneh aja gitu ya Haduh Tapi emang tetep yang paling Iconic banget itu ya Si Don Gak Bang Yang banyak Diikutin orang Orang juga ngikutinnya Gampang Kalo kayak Aku adalah Yin Itu kan susah ya tuh Masalahnya itu kan butuh skill ya Gatron apa lagi Bang Kayak Aduh Kayak lagi semangat Lagi drop pick kan Beatbox dulu biar gak bosan Biar manjivir Apa ini beda nih Kata orang lagi scroll Kan masuk FVP Iya Gitu Biar tertarik Iya Pasti ya kita sebagai stream Mas ada Ngapainnya lah ya Untuk orang yang baru nonton Gitu kan Belum tau kan Ini ada juga dari Guido Hana Bang Jangkrik jujur Suaranya beneran bagus Waktu impersonatein Gak nyoba jadi voice over artist Entah VO iklan Atau isi suara hero ML Karena suaranya emang bagus Nah Ih bener sih Krik Ya kalo ada job-job kayak gitu Gas Kalo ada tawaran ya Ya karena itu kan Gak ribet juga kan Ya mungkin udah siap itu Udah kan Gak ribet buat dia Iya Iya Karena ya Contoh lah Lu nonton anime gak Anime Enggak Enggak pernah nonton Naruto tau lah kan Tau lah Dabernya itu ya Iya kan yang kayak gitu-gitu kan Yang terkenal itu ya oke lah Karakter Narutonya terkenal Cuma Tanpa Dabernya Gak akan bisa ada kan Iya Iya Dabernya tuh Iya daber dan daber Kayaknya sekarang juga udah gak banyak kan Udah Iya siapa tau Jangkrik guys Dipanggil ya Iya Mobile Legends sih Karena pasti-pasti masih banyak lagi Hero-hironya kan Kedepannya kan Iya Oke Next dari AI Gimana bisa kena sindrom Mobile Analog Kena sindrom Maksudnya Ngomong-ngomong suara Tentang Mobile Legends segala macem ya Oh itu tuh sindrom Itu lah Itu sindrom Iya Iya itulah Suara-suara ML dulu Sindrom ML Sindrom ML Oke Sampai di postingan-postingan Bukan ML Misalnya ada kan Bapak-bapak lagi sedih kan Kagebuntung Itu kenapa sih bang Bapak ya kaki yang buntung Terus ada yang reply Itu karena Bapak itu adalah kekuatan Dan Dijadi Jadi sindrom itu maksudnya Oh Kebawa Oh Anjir Astaga itu berarti sindrom Sindrom Mobile Itulah ya Iya Aduh Iya Jadi pertanyaannya pun Pertanyaan yang kayak Apa namanya ya Kenapa Pengen jadi Yang tidak akan berubah Apapun yang terjadi Gak ada pertanyaan serius Bangke Aduh Dari Deuce Ah ini Pertanyaannya Gue liat-liat Pertanyaan yang bener-bener random ya Iya Kenapa Bang Krek suka bawa bubuk mesiu di pagi hari Itu sebenernya prangko itu Aku suka bawa bubuk mesiu di pagi hari Anjir Apa lagi Gitu ya Iya kan di berat-berat Itu pun gak mirip kali sih Makanya jarang diapain Dipake Oh bubuk mesiu di perangko Anjir ya sumpah guys Ini kayaknya pertanyaannya Cuma 1, 2, 3 doang pertanyaan serius Sisanya Lu nanyain gue sih Ngerjain gue semua Bangke Aduh Aduh Oke Terakhir deh ini Kalau tadi kita udah Voice over semua ya Nanyain juga kayak Iin segala macem Dari Morbak Sigmanya dong Bang Krek Dijid aja dulu ini tuh nanti Ditu kan Kalau itu bagong paling bisa tuh Oh ya Alisnya gitu ya Gampang nguncup ngomong gini Aduh Ya paling itu aja Krek ya Thank you banget bro Sudah mampir Sudah menghibur Gue dan tim Ini asli guys Ini sangat menghibur ya Maksudnya kayak Ya Jangkri dengan ceritanya Dari awal Bener-bener Itulah ya buah Konsisten ya Ya harus konsisten Percaya Proses Ya untuk apa Kalau misalnya kita ada punya karakter Cuman gak konsisten untuk apa ya kan Bener-bener Gak bakal berkembang juga Betul Iya sih itu aja Ada gak yang lu mau sampein ke para penonton lu yang Mungkin Dari Tujuh orang Lapan orang yang udah bener-bener nonton lu dari awal Sampai Sekarang udah di titik ini Aku pengen kasih hadiah sih Untuk pertama viewers aku yang random Ingat gak lu namanya Biasakan orang kalau kayak ada 1, 2, 3 tuh Ingat kan Kayak Winda Basudara ada Ya kan ya pas dia kecil kan Siapa ada gue ingat Lupa pula Aduh Gina Gina Iya Gina Pas viewers ke 20-an tuh Oh Iya Gina Setia dia nontonin lu Sampai sekarang bang Oh iya Setia kali dia Bener-bener selalu manteng Di tiktok aja Di Youtube juga Muncul dia Cuman di Instagram gak tau Instagram apa Oh Instagram gak tau apa Iya Oh mungkin dia Pengennya bener-bener jadi supporter Tapi gak pengen Berlihat Iya Bisa jadi Bisa jadi ya Oh lu pengen kasih hadiah Pengen kasih hadiah sama dia Cuman dia yang gue ingat di pas viewers down Oh oke Paling bawah Mau lu kasih hadiah apa? Ya Ciuman Ciuman Aduh Kalau seumuran ciuman Kalau udah besar Kasih uang Oke oke Tapi ya banyak lah ya Maksudnya udah Bener-bener support Dari awal Gitu ya Ngemenin dari Ketika lu progres banget Gitu kan Dan itu aja Untuk Saran aku Untuk streamer-streamer Yang baru-baru merintis Konsisten aja Dengan apa yang Kalian Capai saat ini Jangan pernah Menyerah aja Terus aja live streaming Ntar dapat karakter sendiri Viewer suka Itu Itu terusin karakter itu Misalnya viewer suka itu Oke oke Ya itu terus Konsisten Konsisten sih Konsisten paling penting Mana Ya Ketika viewer sudah suka Udah tau Kayak seenggaknya udah tau lah Oh formulanya ini Tinggal lu bikin lebih Di Variasi Variasi Iya Karena kalau lu gak konsisten Ya gak akan tau Kayak karakter lu Bakal seperti apa Aku mulai komen-komen gue itu Bang Dari Ava Gaming Kalau tau Dari Facebook dia Sekarang di TikTok dia Ava Gaming gue kurang tau Iya Hanzo Oh Yang Pake baju RRQ Oh iya iya Tau Itu kan Begitu bang Begitu bang Ada komen gue itu Inspirasi dari dia Oh inspirasi dari dia Terus gue variasikan lah kan Oke Don gak bang Don gak bang Bunuh ini Don Tapi mau sendiri Oh jadi Tetep Lihat-lihat Cari inspirasi juga ya Iya Belajar guys Belajar sih Kalau ada hal-hal baru Misalnya kena mental Ya wajar namanya manusia kan Iya Misalnya ada yang gak suka di hati Pasti kena lah Cuman Menjadikan itu motivasi sih Betul Kena mental bukan berarti berhenti Terus Apa Membangkitkan kepribadian kita yang lebih ganas Itu dia bang Come back stronger ya Ya Lu rehat Gak apa-apa Ketika lu emang lagi kena mental kan Kayak lu misalnya tadi seminggu Dua minggu Cuman ya Abis itu lu Bener-bener balik lagi Balik lagi Lebih ganas lagi Lebih ganas lagi Dateng Ah Poke lu Login kau Mana ID mu Gak berani Itu Viewers Tidak ada yang berani Udah Kayak Kalau di OBS kan Ah bacet Poke Segala macem Langsung Balikin ke desktop Apa layar Aku cari komen dia Nampain ke publik Klik dia Habis Dujat Aku lawan Sekarang aku lawan Beda nih Bukan jangkrik dulu nih Soalnya Ya itu loh Udah makin ganas tadi Iya Tapi abis itu reset Ya guys Sorry ya guys ya Tadi gini-gini Itu banyak kali ceritanya Langsung solo ring lagi Tapi kalau dia ternyata Iya lah Denin Ya buy one in Malah bisa jadi konten juga ya Bisa jadi konten juga Ambil reply Iya Oke deh Maling itu aja Krik Thank you banget sekali lagi krik ya Sukses terus ke depannya Amin Dan buat TikToknya makin gede Youtubenya juga Buat kalian semua guys Tadi udah di mention juga Biar gampang ya Gue udah taruh di bawah juga Untuk Youtubenya Jangan krik Jadi jangan lupa di cek Dan di subscribe Sehat-sehat terus Krik Sukses terus sehat buat Gw juga Awan Thank you semua yang udah nonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Yang penting kan MP Talk dulu bos